Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel zoom eksperimen Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk bereksperimen Tentang bakteri yang ada di tangan kita Bagaimana cara kita membedakannya? Tonton video ini sampai selesai Saya disini menggunakan media roti ya guys Rotinya masih baru Pertama saya pegang dan saya emek-emek Roti ini dengan tidak cuci tangan guys Kemudian saya bungkus dalam kantong plastik Saya tutup rapat-rapat Nah sudah rapat guys Kemudian saya labeli Kemudian saya tulis Roti yang dipegang tangan Tapi tidak cuci tangan Maaf guys Tulisan saya sangat jelek sekali Jangan diketawain ya Kemudian yang kedua Anak saya pegang rotinya Namun sebelumnya memakai hand sanitizer terlebih dahulu Kemudian kita keluarkan Kita pegang-pegang Kita emek-emek ya guys Sama prosesnya Seperti tadi Kita masukkan ke dalam kantong plastik Yang ada perekatnya Oke guys Ini sudah masuk Kita tarik lennya Kemudian kita rekatkan Kita labeli Dan kita beri nama Supaya tidak lupa Roti yang dipegang tangan Menggunakan hand sanitizer Ini tulisannya Bagus guys Tidak seperti tulisan saya Dan ini roti yang ketiga Adalah roti Yang terjatuh di lantai Ups Belum 5 menit Oh ini adalah roti yang terjatuh Belum 5 menit guys Kita ambil Dan kita masukkan Kedalam kantong plastik Kemudian kita bungkus Kita lem Nah Kita beri label Supaya tidak lupa Ini roti yang mana Wah saya lagi nih guys Yang nulis guys Tulisannya jelek lagi nih guys Roti yang jatuh Roti yang jatuh Belum 5 menit Warga plus 6 2 Seperti itu guys Nyebutnya Belum 5 menit Nah ini adalah Roti Yang terakhir guys Jadi sebelum Memegang rotinya Tangan kita cuci dulu Menggunakan Menggunakan Sabun Kemudian kita ambil Rotinya Kita masukkan Eh belum di emak-emak itu ya guys Lupa Nah di emak-emak dulu Ini emak-emak-emak-emak Nah Kita tarik isolasinya Kita rekatkan Kemudian Kita beri label Roti yang di pegang tangan Dengan Mencuci tangan Terlebih dahulu Dengan sabun Ini yang nulis Anak saya guys Tulisannya bagus Itu guys Kemudian Kita akan simpan ya guys Kurang lebih Satu minggu Apakah yang akan terjadi Simak terus Videonya ya guys Wah ini Sudah satu minggu Rotinya sudah matang guys Nah Ini dia Rotinya Bisa kamu lihat guys Perubahannya guys Wah Wah itu guys Macem-macem ya guys Kita lihat Satu 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 Dua Tiga Empat Wah Warna-warni guys Setelah satu minggu Mari kita lihat guys Satu persatu Ini guys Wah itu rotinya Warna-warni Kuning Kuning Itu di labelnya Dipegang tangan Tidak cuci tangan Wow Kuning Setilahnya Kalau bahasa saya Buki Buki guys Namanya ini Buki Bercamur Ini kalau dimakan Pasti mabuk guys Dipegang tangan Tidak cuci tangan Nah Ini yang kedua guys Ini Yang pakai Hand sanitizer Jadi rotinya Masih agak bagus ya guys Yang agak Kehitaman Hanya di Pocok-pocokannya Saja Dan ada Sedikit Percak-percak Jamur Tapi Tidak Begitu Hitam Seperti Yang tadi Ini Menggunakan Hand sanitizer Jadi sebelum Dipegang Hand sanitizer Dulu guys Tangan kita Diberi Hand sanitizer Oke guys Jadi bentuknya Kurang lebih Seperti ini Kemudian Ini Adalah Wah Ini yang Tadi Itu guys Jatuh Belum 5 menit Wih Parah Sekali Nih guys Ternyata Bakterinya Itu Sudah Nempel Guys Hitam Kuning Hijau Warna Warna Warni Kayak Pelangi Guys Jadi Buat Kamu Yang Kebiasaan Pegang Makanan Dan Terjatuh Wah Lebih Baik Jangan Kamu Makan Guys Karena Bakterinya Sudah Menempel Di Makanannya Dan Jadinya Seperti Ini Guys Tapi Kalau Perutmu Kuat Ya Tidak Apa Apa Guys Ya Kan Jatuh Belum 5 menit Parah Dan Ini Adalah Roti Yang Terakhir Yeay Masih Bagus Guys Ini Adalah Roti Yang Dipegang Sebelum Dipegang Kita Cuci Tangan Dulu Pakai Sabun Jadi Hasilnya Bersih Guys Bersih Bersih Seperti Roti Yang Tidak Dissentuh Itu Guys Dari Sisi Kanan Kiri Depan Belakang Semuanya Bersih Baiklah Guys Itulah Eksperimen Bakteri Yang Menempel Di Tangan Kita Terduktikan Bahwa Di Tangan Kita Yang Kotor Banyak Bakterinya Cukup Sekian Eksperimen Kali Ini Jangan Lupa Jaga Terus Kebersihan Agar Terhindar Dari Penyakit Sampai Jumpa Pada Eksperimen Selanjutnya Wassalamualaikum D Ash G Ter coined Eksperimen Ele